selamat menikmati pengen suasana baru, sensasi baru biar nggak mau sedih kandang terus kali ini kita unboxing hewan di rumah makan yuk langsung kita coba hi guys welcome back to my channel guys hari ini sembari kita nungguin bis karena kita barusan dari juanda guys dari ekspedisi ambil paket karena memang datengnya paket ini malem banget jadi mau nggak mau kita saya harus dateng ke ekspedisi dan jemput paketnya guys sebelum dikirim kurir karena kasihan banget kalau udah dikirim kurir makanya kita kalahin kita ambil saya ambil di bandara sekarang kita lagi nungguin bis mau nggak sabar mau unboxing paket yang baru dateng ini guys oke mas mas apa nggak lebih enak dibuka dulu oh iya kasihanin dari tadi oh iya eh jangan disini mas oh terus gimana tuh mumpung ada restoran disini mas terus masuk restoran kita cuma unboxing nggak beli makan kita coba suasana baru lah oh mantap mantap bener 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 juga ayo kita langsung masuk aja jadi guys saya kepengen suasana baru sensasi baru biar nggak bosen di kandang terus kali ini kita unboxing hewan di rumah makan yuk langsung kita coba kita kepengen tau saya pengen tau sensasinya bagaimana kalau seru kita lanjut unboxing kalian request tulis di kolom komentar yuk langsung selamat menikmati selamat menikmati oh saya lah jemput teman saya mak asian mak iya 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 mak ada pertigaan kesana kesana dan kesana ha coba kesana aja mas iya mak lebih bagus oke 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 kemana ini bro di belakang jajah ini kayak ada danau kok ayo 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 ó ayo ayo bro yuk boleh lah oke siap lagian di sini terang di danau gila banget iya nggak ada lighting juga nah ini dia kita unboxing huh kita unboxing di menara menara evil guys jadi pas di bawah menara evil sekarang menara evil ada di Bandara Juanda Surabaya Sidoarjo nah ini kalian lihat kita langsung aja unboxing karena nggak sabar ini udah lama banget dari kemarin makanya kita langsung buka sekarang juga yuk oke langsung saja kita buka waduh bro kita nggak bawa persenjataan bro oh no God please no gimana mas out of the box ini tadi soalnya wah makanya kita ini waduh anjir korang semua bro wow ini bro wah ini pelanggaran ini selernya ini ngaur ini nggak dikasih tupperware wah ini bahaya banget meskipun kardusnya tebel ini tebel banget ini kardus sabun sunlight bro oh temen-temen kalian lihat nah ini tebel tapi ya tetap bahaya kenapa harus dikasih tupperware karena kalau ada tumpukan dia nggak ketindis nah seperti ini kalau ini kan ketindis wuih mantep kan ayo Ayo kita langsung aja buka paket apa yang kita beli buat koleksi CV papi waaaaaaaaa waaaw keren banget wuuuh ini dia ini dia guys wuuuh ini dia guys wuuuh iWuuh ini dia guys wuuuh ini dia guys wuuuh Wah mantep banget Biasanya retik kali ini kita unboxing Kadal alias Lizard guys Nah kalian lihat ini adalah Euromastik dan Euromastik itu Banyak banget jenisnya Yang saya beli ini adalah Ornate Ornate Euromastik Kalau gede wah keren banget ya seperti ini Wah mantep ini kok cuma satu ya Cuma satu ya Ini guys ini yang agak gede guys Jadi kemarin itu saya memang beli dua ekor Karena memang lagi pengen banget Pihara Euromastik Wah mantep ini terang banget guys Keren banget Keren banget Mantep ini yang kecil ini yang agak gede Jadi gedenya itu guys keren banget Kalau yang Ornate ini aku suka karena memang Dia itu full color Warnanya itu mantep banget kalau besar Seperti yang kalian lihat tadi Gedenya Euromastik yang Ornate itu keren banget Wah kalian lihat Jadi teman-teman Ornate Euromastik ini adalah kadal atau lizard Yang berasal dari timur tengah Ini adalah kadal gurun guys Kadal gurun yang berasal dari timur tengah Nah jadi hobinya dia ini sehari-harinya dia itu berjemur Habis itu pokoknya dia itu butuh banget panas Buat Kestabilan atau metabolisme tubuhnya Dan makannya apa Ornate Euromastik ini makannya adalah Sesekali sayuran Kadang juga dia makan serangga guys Nah seperti itu Keren banget kan Jadi yang unik dari Euromastik ini adalah Dia itu memiliki ekor bergerigi Terus warna tubuhnya Warna badannya itu Keren banget pokoknya asli Warna badannya itu keren banget Apalagi kalau udah besar Kecil aja kalian lihat Ini keren banget Apalagi kalau udah besar guys Jadi gak rugi Dan Ornate ini harganya sangat terjangkau guys Kalian kalau kepingin pelihara uler Kebiasaan uler Kadal jenis ini Kalian langsung aja follow instagram CVPAPE Atau dika underscore gipedia Kalian lihat disitu Disitu ada kontak dionya Ini biaraan saya juga guys Ini kita mau unboxing Keren banget Jadi Euromastik ini Banyak banget jenisnya Dan saya gak tau guys Gak tau Ini saya lagi mau belajar Kumpul-kumpulin Kadal saya juga Udah mulai tertarik Tapi retik tetap guys Retik number one Kadal ini ya Buat biara-biaraan aja Buat hobi-hobi aja guys Tapi kalau ada yang mau beli mahal Ya lepas Namanya juga seller Oke teman-teman Kalian kepingin request unboxing Dimana lagi Silahkan langsung tulis Kolom-kolom komentar Jadi kita sekarang mau bikin Konten unboxing di Fasilitas umum Atau tempat yang lainnya Kita cari sensasi yang lain Bener gak bro Oke bro Seperti itu guys Jadi gak bosen di kandang terus Jadi next mungkin kita mau Bikin konten dimana bro Coba di pinggir jalan raya Di pinggir jalan raya Wah itu terlalu umum bro Bagaimana kalau kita bikin Konten unboxing setelah ini Di stasiun Oke yang setuju Langsung aja komentar di bawah Oke baiklah teman-teman Jadi sampai disini dulu episode kita kali ini Jangan lupa dukung terus channel Dikipedia Dengan cara like, komen, dan subscribe Share jika ada video Dikipedia Yang bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa Bro Ayo bro pulang bro Ayo ayo mas Ya apa sih bro Alasan ya apa bro Langsung aja bro Langsung cabut aja mas Oke bro siap dulu Ayo ayo ayo